Sampai Mas Iyan tuh harus ngirim orang ke Bandung untuk nyusulin saya rekaman. Sementara saya lagi di diskuan. Disko baru siang bolong lagi penuh-penuhnya sama anak muda. Saya lagi di diskuan, disusul teh rekaman. Sampai Mas Iyan tuh harus ngirim orang ke Bandung untuk nyusulin saya rekaman. Sampai Mas Iyan tuh harus ngirim orang ke Bandung untuk nyusulin saya rekaman. Saya penyanyi Indonesia pertama yang dipegang billboard. Tadinya billboard itu hanya lagu-lagu asli. Itu jarum neraka yang pertama meledak dipegang oleh Ian Antono. Udah terus Ian Antono terus gitu. Tapi itu ngalir. Saya tuh bener-bener yang dari umur 16 tahun saya dibayar berapa gak tau, dikontrak berapa gak tau. Saya juga gak nyanyi kerjaan saya main. Fobi saya tuh main sama temen. Jadi, tangan saya tangan itu yang diluar prediksi saya. Karena saya nyanyinya tuh aduh aku umur 17 tahun ya, 17-18. Apa sih yang ada di otaknya? Di otak saya tuh main. Rekaman aja di ubrang abring sama temen-temen. Tanya sama dia ya. Jadi kalau temen semangat. Ya, waktu itu rasanya hanya Ian Antono yang betul-betul mengerti karakternya. Itu boleh ditanya sama Mas Ian. Mas Ian tuh paling kesel kalau saya nyanyi. Bisa gitu gak didengar dulu. Langsung pengen pulang. Bisa makan baso. Bisa ini. Udah belum. Harusnya kan didengar dulu. Saya gak. Makanya Mas Ian itu tahu betul sifat saya. Kalau ngasih rekaman ke saya, Niki langsung datang aja ke lokasi. Tidak pernah. Niki, belajarin ya lagu. Karena tidak akan saya pelajari. Niki datang besok rekaman. Oke, lagu itu hari itu. Oke, baca ya. Baca. Udah nyanyi. Orang sampai Mas Ian tuh harus mirim orang ke Bandung untuk nyusulin saya rekaman. Sementara saya lagi di diskohan. Disko siang bolong. Jadi di Bandung tuh ada disko siang bolong. Disko baru siang bolong lagi penuh-penuhnya sama anak muda. Saya lagi di diskohan. Disusul. Saya rekaman. Hehehe, bicara tentang teman, masa-masa duduk di bangku SMA memang menjadi cerita tersendiri dalam hidupnya. Dia orangnya sederhana. Bersah aja. Kemudian, geng saya itu kan boleh dibilang geng urakan lah. Tapi dia masuk ke lingkungan kita dengan kondisi ya. Sepertinya dia orang biasa aja lah. Pada saat album dia waktu itu merda, jarum merata. Gak ada, terkesan ada perubahan dari sikap dia dari berjauhan berteman. Saya sendiri pun sama. Melihat dia teman seuturnya. Dan orangnya tidak pilih-pilih kalau berjauh. Dengan lingkungan yang luar biasa pada saat itu kan. 85 itu luar biasa kan. 85 itu luar biasa kan. 85 itu luar biasa. Minuman. Kemudian, jaman-jaman mariuannya kayak gitu kan banyak banget. Tapi alhamdulillah, dia gak menjauh. Apa dia yang melakukan itu? Nah, di tahun 80-an. Waktu sebagian artis berlomba tampil di event-event besar. Dengan tawaran pundi-pundi uang yang berlipah. Niki Astria malah berlaku sebaliknya. Jadi gini, nyanyi itu pada saat itu yang terbesar penghasilan itu tahun baru, golkar, dan royalti. Itu adalah penghasilan terbesar seorang artis pada era 80. Dan satu lagi Brunei Darussalam. Saya semua gak ada yang diambil. Brunei tidak mau, tahun baru tidak mau, royalti gak tahu. Golkar saya tidak pernah ikut. Padahal itu penghasilan terbesar. Tahun baru penghasilan terbesar saya tidak mau. Karena saya pengen main sama teman-teman saya. Brunei saya nolak terus. Itu karena, itu kan sejarahnya ada kan. Bahwa saya itu karena motivasi orang. Tidak pernah atas keinginan sendiri. Saya punya sahabat-sahabat yang menyenangkan. Tidak menjerumuskan. Padahal saya ada di sekolah yang mayoritasnya banyak narkoba. Teman-teman saya narkoba semua. Ada pengedar ganja, ada ini. Tapi kenapa saya selamat coba? Uang bisa bikin orang senang. Senang tiada kepala. Uang bikin pabung kepayang. Music Lover ingin dapat info lebih banyak lagi tentang kerennya musik Indonesia. Yuk, subscribe dulu nih kolam ikan media. Oke, cinta musik kita. Cinta musik Indonesia. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!